Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkap hasil pemanggilan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Pemanggilan itu dilakukan setelah PDIP mengetahui keinginan Bobi yang ingin bergabung. Ketim kampanye bakal paslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pusat pemanggilan di DPP PDI Perjuangan, Senin sore, Komarudin meminta Bobi segera menentukan sikap. Dia menegaskan PDIP tak menerapkan sistem dua kaki, yang mana setiap kader PDIP tegak lurus mendukung paslon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun begitu Komarudin memahami betul dilema yang dialami oleh Bobi, mengingat PDIP merupakan rumah yang telah membesarkan sejak memilih berkarir sebagai politikus. Saya mengertilah pada saat dia, dia sampaikan, aduh saya ini kan bagaimanapun saya besar seperti hari ini, karena seluruh kekuatan PDIP Perjuangan dikarahkan waktu saya mencalonkan diri jadi Wali Kota Medan. Termasuk ada masalah-masalah pribadi yang kita waktu itu ya sudah, bagaimana kita menjaga untuk dia harus menjaga. Kita mengerti pada saat itu, makanya tadi saya sampaikan, oke, kalau begitu kamu tetap harus memilih salah satu, tak bisa mengeluarkan. Kembali, beberapa hari silahkan pikir baik-baik, lalu kemarikan KTA, partai sebagai pengunduran diri di DPCP di Perjuangan untuk PANB. Berarti artinya sampai akhir pertemuan selama satu jam ini, Mas Babi tetap ingin mendukung Prabowo-Tibran dan tidak mau pulang ke PDIP Perjuangan itu ya Pak? Ya dia kan, dia dilema itu. Aduh, saya bagaimanapun saya dibesarkan oleh PDIP Perjuangan, di cerita semua. Dulu bagaimana waktu saya pertama, saya dulu juga bukan siapa-siapa, tapi dari partai ini sehingga saya bisa jadi begini. Ya tapi kan harus ada pilihan, apalagi pemimpin itu harus menentukan pilihan, tidak bisa mau ambil semua kan. Jadi ya sudah, silahkan kamu pergi beberapa hari ini, lalu kembalikan KTA, PDI Perjuangan sebagai tanda pengunduran diri. Aku diri waktu yang dari saya, Tuhan V PANB. Terima kasih telah menonton!